Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Deni dari Majalengka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT Saya ingin bertanya, belum lama ini teman saya mengirim artikel bantahan Tentang kisah karomah Syahrifai yang dikisahkan pernah berziarah Kemakam Nabi Muhammad SAW dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW Dalam bantahan tersebut dikatakan bahwa para ahli sejarah Dari berbagai madhab dalam setiap catatan biografinya Syahrifai Tidak mengisahkan kisah karomah tersebut Sehingga diragukan keabsahannya Mohon penjelasan keilmiahan kisah tersebut Karomah itu Ilmiahnya karomah itu begini Yang namanya karomah itu kejadian yang diluar nalar Keluar dari kebiasaan itu karomah Dan itu akan bisa terjadi kepada siapapun kekasih Allah SWT Mungkin dan tidak bertentangan dengan syariat Itu koidahnya Kalau misalnya ada satu orang misalnya punya karomah Dia kalau berjalan di atas laut Yang lain naik kapal dia bisa jalan di atas laut Mungkinkah karomah Mungkin Ada orang berjalan yang lain naik kapal Saya sudah jalannya Mungkin Coba anda tidak pernah lihat kan Saya juga tidak pernah lihat kok Kita bicara tentang ilmiahnya karomah Karomah itu kejadian yang luar biasa Luar dari kebiasaannya Terjadi kepada orang-orang pilihan Allah Kalau seandainya ada orang jarakubur Nabi SAW Kemudian dia punya karomah Bisa saja disapa Nabi dan melihat Nabi Atau mungkin berjapatan tangan dengan Nabi Mungkin semuanya itu Karena tidak ada larangan Tidak ada pertentangan Cuma bermasalah bukan masalah ini Masalahnya adalah benar tidak itu kejadian Begitu loh Katanya si fulan berjalan di atas air Karomah kalau dinisbatkan kepada karomah Yang sesungguhnya mungkin Berjabatan tangan dengan Nabi Mungkin kalau itu keramat yang sesungguhnya Cuma sekarang apakah nukil dari Syekh Ahmad Rifai Itu benar atau tidak Ini babnya beda Kalau kami mendengar berita dari orang-orang soleh Yang punya keramat Kami langsung pakai husnudun Mungkin benar Kenapa orang itu tidak bertentangan Sampai kok idahnya sederhana kok Mujizat yang terjadi pada Nabi Bisa saja menjadi karomah bagi umat Nabi Orang yang terkasih Bisa jadi karomah bagi pengikut Nabi Jadi pengikut Nabi punya kejadian yang luar biasa Karena beliau dekatnya dengan Nabi Tapi tidak bisa dikatakan mu'jizat Dan karomah diberikan adalah Kalau Allah menghendaki Kalau ada berita misalnya Ada seorang akai Soalnya Masya Allah Ada seorang kelaparan Lalu minta duit Langsung dari sini keluar duit Mungkin tidak Mungkin Memang kenapa Cuma yang repot bukan masalah ini Orang berdusta ngaku punya karamat Orang berdusta mengaku punya karamat Keramatnya orang lain pun di aku-aku Ngaku-ngaku keramatnya orang Atau murid yang menyanjung gurunya berlebihan Lalu membuat cerita keramat palsu Ini problem Tolong dibedakan Kalau masalah ilmiah Kajian ilmiah Tentang keramat adalah Segala kejadian yang luar biasa Yang tidak bertentangan dengan syariat Terjadi pada seseorang alim Soleh itu adalah karomah Menglipat bumi Bisa solat di Mekah dan sebagainya Bisa Solatnya di Mekah Ya mungkin ceritanya Saya solat di Mekah Tadi ketemu di sana Bisa Tapi ada yang bohong Kiai kenapa tidak solat Jumat sekarang Saya solat di Mekah Bohong Jumatnya nanti 4 jam lagi Nah ini bohong Ketauan kan Jadi ini melanggar syariat Tidak solat ke Jumatan disini Katanya solatnya di Mekah Mekah itu Jumatnya nanti 4 jam lagi Pak Kiai Disini itu beda 4 jam Ada orang ngaku-ngaku Solat ke Mekah Kalau ada orang pergi ke Mekah Melipat bumi Mungkin Tapi benar lah Kalau orang cerita kayak begitu Maka Di saat cerita itu dinisbatkan Kepada orang terdahulu Kita percaya Selagi tidak bertentangan dengan syariat Saya hamad rifai Misalnya bersalaman dengan Nabi Pada dasarnya kita percaya Ada pun jika ada yang berdusta Itu urusan yang berdusta Karena mungkin semuanya itu Apakah bertentangan dengan syariat Namanya bab karam Nabi wa'fat Eh ini bab karamah Bab karamah Kalau karamah itu kejadian yang luar biasa Tidak seperti kebiasaannya Kalau kita datang ke kubur Nabi Assalamualaikum Tidak ada yang keluar Tapi di saat ada yang mengatakan Nabi keluar Bab karamah Hanya untuk dia saja Bukan untuk semua orang Ini tidak bertentangan dengan akidah Dan tidak bertentangan dengan syariat Siapa yang mengatakan Bertemunya Nabi dengan Seseorang bertentangan dengan syariat Bukankah orang Nabi Muhammad adalah hidup Seperti orang mati syahid Adalah hidup Kemudian Allah Dan Nabi juga pernah punya mujizat Suatu ketika Nabi Waktu diperjalan Kalau Allah Waktu israq me'rat Nabi ternyata berdialog Dengan Nabi-Nabi yang sudah wafat Nabi bahkan sholat Dengan Nabi yang sudah meninggal Maka begitu juga Umat bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad Sebagai karamah Bukan mujizat lagi Kalau Nabi bertemu para Nabi Namanya mujizat Tapi kalau umat-umat Nabi Ketemu Nabi Muhammad Namanya karamah Mungkin Yakdah Nabi hidup Nabi dalam nyata Mungkin Cuma yang tidak boleh adalah Ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad Ngaku mimpi saja dosa gede Ngaku mimpi Nabi saja dosa gede Apakah bertentangan dengan syariat Tidak bertentangan kok ini Bertemu Nabi yakudah di alam nyata Mungkin Nah ini masalah ilmiah Tentang karamah Cuma masalah lain Ada biasanya Orang berdusta Ini Ren Gak mungkin kita mendustakan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Misalnya Kalaupun Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Tidak terjadi Kalau seandainya Kejadian tersebut Tidak terjadi Kepada Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Mungkin anda yang berdusta Adalah muridnya Gak mungkin Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Berdusta Atau memang Kejadian itu Benar terjadi Dinukil Benar terjadi Yang pertama adalah Mungkin kejadian tersebut Benar dari Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Dan kita Kalau ada berita Kepada orang soleh Hal yang dibikin Kita lebih enak percaya Gak perlu mendustakan Gak ada gunanya Gak ada untungnya Kita mendustakannya Kita percaya Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Bermimpi Bersalaman baginda Nabi Selesai Yang kedua Kalaupun ada pengingkaran Nanti biasanya adalah Berangkat dari asas keramat tersebut Salah memahami makna keramat Seolah mustahil Gak boleh Mustahil Mustahil itu apa? Di bawah kemampuanmu Iya mustahil Ini di bawah kuasa Allah Dan tidak bertentangan Dengan syariat Mungkin sekali Kenapa kita mustahil Kenita dustakan Ahmad Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Seperti itu Tapi kemudian Di sisi lain Kalaupun Tidak benar itu Biasanya terjadi Dari kebohongan pengikut Kalau benar Tidak terjadi Bagaimana kita membuktikan Kalau pengikut Dibur susta Pengikut nukil juga Dari sebelumnya Maka lebih enak Kita mempercayai Hal yang dibikin itu Karena tidak bertentangan Dengan syariat Misalnya Keramat Yang Bertentangan dengan syariat Bukan keramat Misalnya apa? Wah itu Keramat betul ya Tidak solat Batul harim Keramat apanya Tidak solat Keramat Tidak ada itu Jadi selagi Tidak bertentangan Dengan syariat Yuk kita percaya saja Karena itulah Karunia Allah Yang diberikan kepada kita Agar senantiasa bisa Khusnudun Kepada para ulama Dan juga khusnudun Kepada Orang-orang soleh Berbeda jika Anda Melihat bahwasannya Termasuk keramatnya adalah Dia minum arak Tidak mabuk Keramat apa itu? Minum Bir Tidak mabuk Bukan keramat itu Aneh-aneh orang zaman sekarang Wah itu minum Langsung dikelek Jadi air itu Dikelek jadi air Gimana itu Ya salah Sudah kalau mabuk Ini Syahmat Rifai Coba salaman saja Dihebohkan Tidak perlu dihebohkan Wallahu'a Jadi yang mengingkari Ada dua model Yang mengingkari Tentang keramat Seperti itu Ada dua model Dari awal Memang dia tidak Tidak percaya Dengan model Istilah keramat-keramat Satu Jadi biarpun Dari siapapun Juga tidak Tidak mau Yang kedua adalah Karena memang Ada riwayat-riwayat Yang salah tadi Mungkin sekali Ada riwayat Dinukil dari Syahmat Rifai Tidak ada semacam itu Atau ada pengingkaran Dari Ahmad Rifai Mungkin Kalau ada pengingkaran Syahmat Rifai mengatakan Apa yang diceritakan Oleh orang Bahwasanya Aku bertemu Dengan Nabi Muhammad Lalu kemudian Aku bersalaman Itu dusta Kalau yang ngomong Syahmat Rifai Baru bisa dipercaya Tapi kalau orang lain Tidak Anda tetap pada Qaida husnudan Kalau yang menafikan Orang lain Jangan Kecuali yang menafikan Syahmat Rifai Kalau yang menafikan Syahmat Rifai Baru Kalau yang menafikan Orang lain Mungkin yang menafikan Karena tidak tahu Ceritanya Tidak dengar langsung Wallahu a'lam Bis sawab Terima kasih telah menafikan Terima kasih telah menafikan